Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Today we come back again with me Miss Wina In this new semester Especially in 12th class With new material JEP application letter But before we start our class I want to check your attendance list The first is Claire Alfie who want to nasiha? Nugrahenia Latif? Asti Hayatri Ramatullo Kurniyanti Ayupus Pita Ningsi And En Helmi Mundipah Okay, no one is absent right? Okay, let's start our class with saying Basmalah together Okay, yeah So how are you guys? I'm good I'm good So how your last holiday? What do you spend to enjoy your holiday guys? Okay, and all right here You should remember that now we in the last semester of 12th class So I want to ask you something In the last semester Especially for the last meeting We learn about some new material Anyone still remember What the material that have we learned? Ya, jadi apakah dari kalian masih ada yang ingat nih Materi yang sudah berlalu begitu lama? Jadi ini ibu akan mengetes Tentang Kalian masih ingat enggak tentang materi yang telah lalu? Adakah dari kalian yang ingat? Coba angkat tangan Oh yes, please Last meeting 2 year we learn about Recontext Recontext, all right And anyone? Maybe Alfie, Huatun? Yes First meeting 2 year we learn about Recontext Okay, good So today Hari ini ibu akan Kita akan belajar tentang materi yang baru Itu tentang Job Application Letter Atau dalam bahasa Indonesia ada yang tahu enggak nih? Itu apa? Surat lamaran kerja Oh betul sekali Surat lamaran kerja Nah jadi Pada semester ini Kita akan Mengetahui Apa sih itu Job Application Letter Dan Seberapa pentingkah di dunia pendidikan Khususnya kita nih Kita kan di semester terakhir ya Bener lagi Kita akan lulus Ada yang mau kuliah Ada yang mau kerja Pasti kalian sedang bingung nih Tapi Khusus yang kalian mau kerja Pasti kita bener-bener lagi Mengumpulkan beberapa dokumen penting Untuk diberikan kepada perusahaan Atau institusi Tempat kita kan melamar Melamar pekerjaan Oke Jadi ini Kalian Ibu harap ya Pada akhir pertemuan Kalian harus setelah menguasai materi ini Karena pada akhir pertemuan nanti Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas Yang dimana Kalian harus membuat Surat lamaran kerja Apakah kalian paham? Oke So Jadi Dalam surat lamaran kerja Atau job application letter Itu ada beberapa bagian Atau susunan Jadi Kalian itu tidak asal Membuat surat lamaran kerja Seperti yang ada disini Ini kan ada beberapa part Of job application letter ya Yang pertama itu ada Letterhead Itu apa sih bu? Ada yang tahu enggak Itu apa? Kepala surat Iya Tuh Ada yang lain Kepala surat Kepala surat Bisa jadi Benar Mungkin Mbak EN Ada apa lagi? Ide tes pengirim Jadi yang paling pertama itu Adalah letterhead Atau kepala surat Lalu ada di inside address Itu alamat yang akan kita tuju Ataukah Perusahaan Ataupun Barang-barang kosmetik Perusahaan kosmetik Ataupun semacamnya Lalu juga ada The deadline Atau penanggalan Kapan sih kita membuat surat itu? Ada juga salam The salutation Ada juga The attention line Atau Orang Pimpinan sebuah perusahaan Itu siapa? Nanti Rujukannya Mister Or madame Biasanya seperti itu Nah Ada juga nih Nanti Langsung ke bagian body Part of the body Itu isi Kalian Kira-kira Mau apa nih Kalian mau melamar Jadi apa? Jadi akuntan Atau Manager Ataupun semacamnya Kalian Disebutkan disitu Bagian yang paling penting itu Pada bagian isi Kalian harus ada Biasanya itu Lampiran-lampiran dokumen Ada Biasanya itu ada Riwayat Hidup kalian Pengalaman kerja Seperti magang Pendidikan kalian Ataupun prestasi Yang pernah kalian capai Selama Menempuh pendidikan Nah Dan pada di akhir itu Pastinya ada Identitas si Pengbuat surat Itu nama kita sendiri kan Nah Lalu Jadi Untuk di bagian Contoh surat lamaran kerja Ibu punya Beberapa contoh Kalian harus baca dulu Nanti kalian bisa Analisis nih Kira-kira ini tuh Bagiannya apa aja Yang penting Kalian paham ya Isinya itu tentang apa Surat lamaran Seperti itu Oke Oke Nah Kalian silahkan Baca terlebih dahulu Kira-kira itu Isinya tentang apa Ibu kasih waktu Sekitar 10 menit ya Oke Oh iya Selama kalian Membaca contoh Surat lamaran kerja Ada gak sih Dari kalian yang pernah melihat Contoh Lamaran kerja Ataupun Kalian pernah nih Kali melamar pekerjaan Ada yang pernah? Pernah lihat atau doktor? Pernah lihat Dimana tuh? Pernah lihat Oh itu lamar dimana? Oh Apakah kamu pernah Melihat kak Boleh lihat dong Ininya apa Surat lamaran kerjanya Mungkin kamu pernah baca Oh tulis tangan Lalu Itu ada berapa Halaman Jadinya Dua Oh iya Nah So Biasanya itu Ketika kalian menulis Lamaran kerja Itu Lebih baiknya Kalian menulis Dalam bentuk Ketikan Di laptop Atau komputer Itu untuk apa? Untuk Menjadikan Lebih rapih Nah Alasan kalian harus Menguasai materi ini Itu kalian untuk Meyakinkan si Pihak perusahaan Bahwa kalian tuh Layak untuk Menjadi bagian Di perusahaan tersebut Jadi ibaratnya Dalam skill Dalam penulisan Surat lamaran kerja itu Kalian kayak self branding Atau menjual Bukan menjual Tapi kayak Memperkenalkan diri kalian nih Bahwa saya layak loh Untuk menjadi bagian Di perusahaan Atau institusi ini Paham? Oke Nah Lalu Karena tidak Banyak Tidak sedikitnya Orang yang gagal Diterima Dalam suatu perusahaan Itu Karena apa? Karena tidak Mengetahui She didn't know About how to make The job application letter Well Jadi Ya I hope Kalian bisa Memahami ya Bagaimana Tentang Apa sih itu Job application letter Dan Seperti apa sih Cara membuat Dengan benar Dan sesuai susunan Yang telah ibu ajarkan Tadi Ya Nah Jadi Oh iya Apakah kalian sudah selesai? Ada yang mau maju ke depan Untuk mempresentasikan Atau itu tuh Isinya tentang apa sih? Lalu bagiannya ada apa aja sih? Ya Asti please Kamu sudah di kelas Baca ya ma'am? Ya Medar 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 Nomor 11 Medar 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 Oh iya Sorry Maybe you can Read your Word by Itu dibacanya per Itu Per Maksud Atau Isi Yang paling mendalam Itu apa Oh isinya Iya Isinya adalah Melamar pekerjaan Di bagian Di bagian Finance Accounting Oh iya Jadi yang melamar itu namanya Misak pilih Alamatnya dari Jalan Salasi Nomor 16 Masaknya dari Langkong Imer Jadi Kamu lihat enggak ada Ada tidak itu bagian lampiran Atau beberapa dokumen Yang Si Lim itu Sisipkan Apa aja Jadi Pada Pertemuan kali ini Buharapkan kalian sudah menguasai ya Sehingga kalian Harus semangat Untuk melamar Ke pekerjaan Ke perusahaan yang kalian mau Dengan Membuat Surat lamaran kerja Sesuai dengan Cara yang benar Oke Oke I hope In this lesson You will be able to Make some Example of this Job application later And you should submit At my office Tomorrow At 10.00 Okay I hope this is Enough for Our class today Thank you for your attention And see you on the next meeting Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke See you on the next meeting Bye-bye Bye-bye Terima kasih. 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 kode. terima kasih. 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 And can you guess what the materials today's? No, today we have the materials that is about expressing the intention or future plan. Intention, pernah denger intention gak? No, okay, belum ya. Alright, before we talk too much about this material, let's check the attendance first ya. Cleary, Winanti, Ayu, alright. Semuanya dateng ya, semuanya hadir ya, semangat berarti. Okay, today we are going to talk about expressing future plan or intention. Apa? Expressing? Coba dibaca bareng-bareng. Expressing future plan or intention. Apa itu intention? Rencana ya, niat gitu. Intention itu rencana atau niat. Nah, disini ada pembedanya, expressing future plan dan intention. Jadi akan dibedakan berdasarkan language feature-nya. Tapi sebelumnya, kita bahas dulu nih. Biasanya di expressing future plan atau intention itu ada dalam percakapan keseharian ya, betul ya. Ada di percakapan keseharian, contohnya apa? Contohnya adalah ketika kalian memiliki berbagai aktivitas nih biasanya di SMA atau mungkin selama kalian SMP, kalian punya niatan untuk lakukan kegiatan hari esok. Kita lihat oleh apa yang kalian akan lakukan pada esok. Oke gitu ya. Dan bagaimana dalam pampaiannya? Kita harus menggunakan pakai panggilan untuk kegiatan, untuk kegiatan, untuk kegiatan, untuk kegiatan dan percayaan. Dan percayaan, untuk kegiatan, untuk kegiatan. be going to. Nah, be going to itu sendiri memiliki kesamaan dengan will atau shall bisa dibaca pada simple future. Ketika kemarin kita belajar tentang simple present, sekarang kita menyinggung tentang simple future. Jadi, bisa dilihat patternnya. Ketika akan stating the expressions of intention, kita bisa perhatikan dulu patternnya. Pattern apa pattern? Pola, ya. Pattern itu pola. Ada subject plus B B atau to be. Ada apa aja? Is MR Betul. Nah, ini patternnya bisa dibahaskan. Lalu, apa yang membedakan animis antara be going to sama would like to. Sebentar, kita fokus di be going to-nya dulu ya. Be going to. Jadi, be going to itu untuk to start our statement yang mana aktivitas yang akan kita lakukan itu sudah direncanakan. Sudah direncanakan sebelum aktivitas itu terjadi. Contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contohnya? Kalau biasanya kalau kayaknya mau pergi ke sana pasar malam ya. Oh, iya. Betul. In English? Oke, coba. Alfie, besok kayaknya aku mau pergi ke pasar malam. Pasar malam deh. I think ya. Masih ada statement I think. Nah, kita sekarang rubah ya. Karena kita udah tahu penggunaan be going to. jadi we have to stay in the first before our statement with going to. I'm going to the pasar malam in English. Oke. No, no. Black market ya. That's different. Oke. Oh, alright. Jadi, be going to itu bisa untuk mengawali statement kita ketika kita akan memberikan ekspresi tentang niat atau rencana kita. Yang mana? Jauh. Betul. Yang mana sudah direncanakan. Alright. And now, patternnya adalah subject plus B plus verb 1. Pasti pakai verb 1. Karena apa? Karena ketika kita expressing the intention pasti kita menggunakan construction atau spontaneously itu secara spontan kita menjelaskan ya. biasanya ada dalam dialog kemudian ada dalam percakapan keseharian kayak gitu. Sampai sini muda gak? Can you get it? Yes. Oke. Intinya yang direncanakan sebelumnya ya. Nah. Nih. Lanjut. Would like to how to express our intention intention or future plan with begin yang mana kan we have to start with would like to. I would like to kayak gitu ya biasanya. I would like to coba dibaca bareng-bareng. Repeat after me ya. I would like to tell about my family. I would like to tell about my family. I would rather stay at home than go fishing. All right. She would rather she would rather All right. Enough ya. Itu. Jadi expression of intention bisa diawali juga dengan would like to setelah kita tahu bahwa perbedaan penggunanya adalah ketika be going to itu direncanakan sebelumnya. Namun ketika would like to itu untuk express our intention or future plan yang mana di situ tidak ada rencana sama sekali kayak gitu ya. I would like to go to the canteen kayak gitu misalnya. Terus contohnya yang lain. I would like to watch. Ada yang punya in bahasa mungkin contohnya in bahasa. Wah hari ini patuhku jebol mungkin sekarang aku harus sama soalnya dan soalnya. All right. Berarti itu pakenya would like to ya. Would like to karena tidak direncanakan dan kejadiannya dadakan. berarti I would like to prepare my shoes kayak gitu ya. Shoes and so on. Ada lagi yang punya contoh yang bisa digunakan bisa pakai I would like to. I would like to wear umbrella. All right. I would like to wear umbrella. Oke. Itu tadi contoh-contohnya ya. Jadi buat teman-teman semua bisa membedakan antara be going to dan would like to. Be going to tadi direncanakan direncanakan. Kalau would like to suddenly happen. Oke. Suddenly happen. And now jadi disini kesimpulannya adalah apa? Bahwa when we are going to expressing future plan atau intention ketika kita akan menjelaskan atau mengekspresikan rencana kita atau niat kita kita bisa membaginya menjadi dua ya. Yang pertama ketika yang direncanakan yang kedua ketika ekspresi itu tidak direncanakan. Ketika kejadian itu tidak direncanakan. Ini ada contoh dialog. Coba sebelah kanan ibu sebagai Anandi dan sebelah kirinya sebagai Rahmani ya. Let's start. Would you like to invite me and pray in the world? Of course or are you watching my situation? I'll pray and pray what for I want you to be in the world and pray during the most of the air of my day I am going to transfer to all very nice to meet you and pray all right. Thank you for your practice. Jadi disini ada salah satu contoh dari penggunaan Be Going itu ya. Contohnya ada di statementnya Andi yang kedua I'm planning to knit a bag. I'm planning I'm I subject am sebagai kemudian verb satunya plan to need planning planning verb satu plus ing gitu ya planning all right. Jadi sampai disini semuanya mudah? Faham ya? Have you understood? All right. Have you some questions? Jadi semuanya udah faham ya tentang expressing the future plan or intention and then dari Ibu sekian untuk pertemuan ke depan jangan lupa dikerjakan tugasnya Ibu akan bagikan terlebih dahulu You have to make some groups dan jangan lupa untuk digumpulkan di hari esok Dari Ibu cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih. 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 Makanya, sehingga kita tidak miskomunikasi tentang announcement tersebut. Ya, baik. Oke, Mbak Lailinda, please. Jangan mainan sendiri ya Mbak, tolong diperhatikan ya kelasnya. Oke, jadi hari ini kita kira-kira mau belajar apa anak-anak? Announcement. Iya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang announcement. Tentang announcement ya. Before that, I have an audio for you. So, please listen to the audio. Didengarkan ya audionya. Remember, girls shouldn't wear trousers. All girls must wear a purple skirt. Okay. You have listened ya the audio. Kira-kira audionya itu tadi announcement-nya tentang apa? Coba, Mbak Rohmah. About school uniform. Okay, about school uniform ya. That's right. What kind of the detail? Detailnya tentang... Oh, iya. Oke. Peraturannya ya. Jadi, di sini di audionya dijelaskan bahwasannya putri itu dan juga putra harus memakai seragam putih. Ya, karena akan melaksanakan upacara. Ya, betul sekali. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tentang announcement. Yang pertama itu tentang definition. Definisi dari sebuah announcement. Ada yang tahu sebelum ibu jelaskan kira-kira definisi announcement itu apa ya? Ada yang mau jawab? Ya, Mbak Asti? Ya? Oke, betul. Betul sekali ya. Jadi, announcement itu pengumuman. Jadi, definisinya itu adalah The text that contains about the information for public. Ya, jadi detailnya itu The text that contains about information for public. Jadi, tujuan dari announcement ini ya untuk public. Agar public itu tahu tentang apa yang akan terjadi, event-event apa yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah social function of announcement. Ya, jadi social function of announcement itu adalah untuk memberikan informasi terhadap publik. Mengenai sebuah hal yang akan terjadi atau akan dilaksanakan. Seperti itu. Memberikan informasi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ada juga yang namanya generic structure. Ya, kira-kira announcement itu generic structure-nya itu ada apanya? Iya, betul sekali ya. Yang pertama itu ada title ya. Jadi, di dalam sebuah announcement itu ada, pasti ada sebuah title. Title itu ada judul. Dan biasanya judul itu ada judul ya. Paling atas bagian announcement itu ada judul. Biasanya tulisannya ada announcement kayak gitu. Tulisannya itu biasanya tar sekali ya, paling besar di antara tulisan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya opening. Nah, di bagian opening ini biasanya ada pemberitahuan tentang event apa yang akan dilaksanakan di dalam sekolahan itu. Misalkan, the school will help about school party kayak gitu. Ada school party kayak gitu. Jadi, school party pemberitahuan tentang event apa yang akan dilaksanakan itu masuk ke dalam bagian opening. Kemudian yang ketiga itu ada konten. Nah, di sini ada konten. Kira-kira ada apa kalau di bagian konten anak-anak? Iya, betul. Ada place. Iya, terus apa lagi? Time. Iya, ada date. Ada time. Iya, betul sekali. Jadi, di dalam announcement ini ada place. Tempatnya di mana. Kemudian ada juga waktunya di mana. Kemudian juga tanggalnya kapan dilaksanakannya. Kemudian yang terakhir itu ada closing. Nah, di closing ini biasanya yang kalian temui itu apa anak-anak? Iya, betul sekali. Ada juga. Iya, betul. Ada informasi tambahan. Jangan telat registrasi. Seperti itu terus ada juga kontak person-nya ya di dalam bagian announcement ini. Oke. Is there any question for this material? No, no question. Oke, very good. So, I think that all of you are understand about the material, right? Oke, and this is, I have some quiz for you. So, you have to match this one. Oke, Mbak Rohmah, please. You can match this one. Thank you very much Mbak Rohmah for your active participation. Oke, so, I will give you point plus because you have active today. Oke, dear my students, I think the material have done and we are going to do the conclusion. Oke, is there any one of you want to do the conclusion? Oke, jadi hari ini kita belajar apa aja? Mbak Klein? Yeah. Yeah. The material structure of the announcement, the result of my conference voting. Oke, that's very good. Oke, for tomorrow I have assignment for you. And this is the assignment. And you have to submit the announcement in the Google Classroom. Oke? Thank you very much for your active participation. I'm so sorry for all my mistakes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi wabarakatuh. Wabillahi wabarakatuh. Wabillahi wabarakatuh. Wabillahi wabarakatuh. selamat menikmati 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 Jadi kalian nanti belajar tentang advertisement Jadi besok saat pertemuan selanjutnya Kalian sudah punya bekal dulu Biar nanti kita lancar dalam pembelajaran Oke, that's enough for me Let's say hamlah together See you later Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkisah pak Gue jelas banget sih Gue jelas banget Gue jelas banget Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning class How are you today? Oke, minta tolong untuk ketua kelas Menyiapkan doa terlebih dahulu Oke, terima kasih Minta tolong untuk Bangkunya dirapihkan ya Duduknya jangan Rempetan Karena kita ini mau belajar Bukan mau ngerupi Sampahnya hari ini kotor banget ya Lain kali Kalau mau pelajaran ibu Dibersihkan terlebih dahulu ya Ada yang gak masuk hari ini? Oke, hari ini ibu akan membahas soal yang minggu kemarin ibu kasih Yaitu Membuat lima kalimat Tentang opinion and thought Silahkan ada yang mau maju Untuk menuliskan jawaban Oke, mbak Per Ya Disuruh segi Sudah, bisa dibacakan terlebih dahulu mbak Personally, I think that they choose It's good for you Oke, ini termasuk Personal Opinion atau general opinion Oke, karena ada Personally, I think Ya Oke, betul Ada yang mau maju lagi? Siapa? Ya, mbak Ayu Mbak Claire Jangan main hape ya Bisa disimpan terlebih dahulu hapenya Atau mau ibu simpan Bisa dibaca terlebih dahulu mbak People agree that time is very physical Ini termasuk Personal atau general? General Karena ada People agree Oke Next Mbak Rohmatul Mbak Asti, jangan ngobrol ya Bisa dibaca terlebih dahulu mbak Oke, itu termasuk Personal atau general? Personal Karena ini pendapat Di bagi saya Oke, terima kasih Next Oke, mbak Asti Ming Terima kasih. 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 enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih itu? Oh iya, lupa apa? Aku gedean aku, aku baju nih Ini orang 20 menit ada apa? 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 selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih ada apa keansai hari ini SDI kalau Masjid? ini? Berangkat semua ya? Alhamdulillahirrohmanirrohim. Oke. Today we will study about simple present tense. Ada yang sudah tahu apa itu simple present tense? Belum ya? Belum ada yang tahu ya. But before we start the class, let's say basmala together. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Jadi ibu akan menjelaskan mengenai simple present tense. Yang pertama yaitu ada the definition of simple present tense. Simple present tense is used to express habitual action and general truth that happening in this time. Jadi simple present tense itu digunakan untuk menyatakan kegiatan, kejadian, atau kebiasaan yang terjadi saat ini. Contohnya, seperti dia sedang menulis dalam bahasa Inggrisnya. Si? Si is writing. Si is writing. Si is writing. Yes. Good. Si. 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 W Membahas mengenai rumus dari simple present tense. Yang pertama yaitu ada nominal sentences. Nominal sentence. Ada rumus nominal sentence dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Rumus yang pertama yaitu rumus yang positif. Rumus yang positif itu apa? Subject plus to be. Kemudian plus adjective or adverb. Contohnya, tadi apa? Seis writing. Sebagai? Subject. Kemudian to be-nya? Is. Betul. Kemudian adverb atau kegiatannya berupa write. Ya, betul. Ya, betul. She is beautiful. Bisa juga menggunakan she is beautiful. Jadi, subject diikuti oleh to be dan juga kata sifat atau adjective. Kemudian rumus yang kedua yaitu ada negative sentence. yaitu subject plus to be lagi ya. Plus a note. And then plus adjective atau adverb. Menggunakan yang ini ya, contoh yang di atas, tapi kita tambahkan dengan note. She plus is plus note plus beautiful. She is not beautiful. Oh, jangan. Jangan dia tidak cantiknya. She is not ugly. She is not study juga bisa. She is not study. Oke, jadi ini adalah bentuk dari nominal sentence yang negatif. Rumusnya itu ada subject plus to be plus note dan adjective atau kata sifat atau kata kerja. Oke, kemudian yang terakhir yaitu ada interrogative. Kemudian rumus yang interrogative itu apa? Yang pertama ada to be. To be-nya di depan ya. Plus subject plus adjective atau adverb. Jadi, is plus she plus study. Study. Is she study? Apakah dia belajar? Seperti itu ya. Paham? Paham. Oke. Kemudian yang kedua yaitu ada rumus verbal sentence. Rumus verbal yang positif. Yang pertama yaitu ada subject plus verb one diikuti dengan imbuhan S atau IS. Kemudian plus object. Oke. Contohnya apa? She goes to school. She goes. Jadi, she itu kan? She go. Kemudian diikuti dengan imbuhan S atau ES menjadi? She goes. To school. Oke. Thank you, Mbak Alfie. She goes to school. Dia berangkat atau pergi ke? Sekolah. Go-nya itu verb satu kemudian diikuti dengan imbuhan S menjadi? Goes. Kemudian yang kedua yaitu negative sentence. Yang rumusnya yaitu ada subject plus do atau does. Yes. Oh, yes. Thank you. Plus verb satu plus object. Oke. She doesn't let's go to school. Dia tidak pernah pergi atau berangkat ke sekolah. Dan yang terakhir yaitu ada interrogative sentence. Yaitu rumusnya apa? Do atau does. Betul. Subject. Betul. Verb one plus object. Oke. Does she go to school? Jadi, apakah dia pergi ke sekolah? Seperti itu ya. Paham semuanya? Paham. Oke. Adakah yang bisa memberi contoh selain dari yang ada di bapan tulis? Bisa tulis di bapan tulis. Kemudian diberi keterangannya ya. Sebentar. Ya, terserah mau yang positif atau negatif atau interrogative. Diberi keterangan di bawahnya. Betul? Salah. Salah. Kenapa? Itu kan kalau kesial tadi semakanya. Ya, betul. Harusnya ada tambahan S atau ES. Karena ini adalah bentuk dari verbal sentence. Jadi, harusnya C study. Atau bisa juga sih, study English. Kemudian ada yang bisa memberi contoh negatif. Boleh dari nominal atau verbal. Oke. I think enough for me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Terima kasih. 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 Block satu dulu, boleh maju. Ya, oke, silahkan. Berpasangannya Mbak En, oke. Oke, give a plus. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya teman-teman? Sudah paham? Do you get the point? Yes. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, untuk minggu depan, silahkan kalian pelajari tentang teks deskriptif, karena besok kita akan membahas itu. Harapannya sebelum kalian masuk kelas itu, kalian sudah mengetik tentang teks deskriptif tersebut, oke. Jika tidak ada yang bertanya, kemudian sudah paham semua, let's close with Alhamdulillah together. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah merah jandung. Terima kasih. Kalau sudah merah jandung. Oh, iya. Ini sudah merah. Sampai kelas. Oh, iya. Ini sudah merah. Oh, iya. Saya tickets. Oh, iya. Oh, iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemarin di pertemuan yang pertama memang sudah itu ya menyuruh kalian untuk mengerjakan soal yang ada di LKS tapi belum sempat dikoreksi. Sekarang dikoreksi bersama-sama ya. Terima kasih. Oke, for the first answer B, 2C, 3A, 4D, 5A, 6A, 7D, 8C, 9C, 10B, 11B, 12B, 13D, 14C, and the 15 is A. Sudah? Ada yang benar semua enggak? Ada? Sekarang dinilai ya caranya jumlah yang benar ditambah 5 dikalikan dengan 5. Sudah? Boleh dikumpulkan kembali? Ada yang masih ingat? Kita agendanya hari ini mau ngapain? Ulangan. Ulangan. Tapi sebelum ulangan, ibu mau membahas sedikit ya tentang yang kemarin. Di descriptive stack itu strukturnya apa aja ya? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama? Lalu yang kedua? Lalu yang di language features. Ada berapa? Ada empat. Ada empat. Apa saja yang pertama? Yes, good. Alfie. Lalu yang kedua? Penggunaan adjective. Yang ketiga? Ada penggunaan simple present tense. Lalu yang keempat? Action verbs. Oke, sudah ya? Cukup? Jadi, ulangan kali ini ialah Ibu mempunyai beberapa gambar. Ibu ingin kalian membuat deskriptive text mengenai My Favorite Artist. Satu kelompoknya berjumlah 5 orang. Silahkan ada perwakilan bisa maju ke depan untuk memilih gambarnya. Satu saja. Ibu beri waktu 20 menit. Cukup ya? Nanti penilaiannya. Walaupun ini ulangan berkelompok, tapi ibu akan menilai kalian secara individual. Baik dari keaktifannya, terus andilnya dalam mengerjakannya, tentunya juga dari hasil yang sudah kalian tulis. Silahkan. Sudah? Ada yang mau membacakan salah satu dari kelompok pertama? Ya, silahkan maju ke depan. Kelompoknya bakler kebagian yang Iqbal Ramadan. Oke, silahkan dibaca. Oke, cukup bakler. Lalu kelompok yang selanjutnya? Dikumpulkan ya. Nanti, nanti. Sekarang dibaca dulu. Oke. Selamat menikmati. Oke, cukup Mbak Asti. Thank you. Boleh dikumpulkan. Baik, ini sudah semua ya. Jika sudah, ibu akan menambahkan tugas lagi untuk kalian. Tugasnya ialah buatlah deskriptif teks tentang teman kelasmu satu saja. Ini tidak perlu dikumpulkan, tetapi untuk pertemuan selanjutnya, ibu akan cek satu persatu dan bagi yang tidak mengerjakan, nanti akan dapat hadiah lah ya. Oke. Cukup ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, jika sudah. Terima kasih untuk hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang naratif teks. See you next meeting. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.